Desir Ketika sebuah retakan muncul di layar cahaya putih yang menyilaukan, Jitiansing tidak ragu untuk melewati celah tersebut dan melarikan diri dari Sol Domain. Begitu dia keluar dari Domain Jiwa, dia merasakan tekanan padanya berkurang drastis. Kecepatannya juga meningkat. Dia bahkan tidak melihat ke belakang saat dia terbang ke depan. Dia melesat melintasi langit malam dan dengan cepat melarikan diri dari pulau itu. Setelah dua tarikan nafas, retakan pada layar cahaya putih yang menyilaukan secara otomatis sembuh. Keempat, Jitiansing, kembali ke bentuk aslinya. Mereka berubah kembali menjadi kera raja laut dan meraum dengan marah saat mereka mengejar. Mereka segera menarik Sol Domain mereka. Cahaya putih melonjak dari tubuh mereka saat mereka melesat melintasi langit malam seperti bintang jatuh. Mereka mengejar Jitiansing dan terbang jauh ke ultimate. Kecepatan mereka sangat cepat. Jarak antara mereka dan Jitiansing semakin dekat. Paling-paling, mereka akan dapat mengejar Jitiansing dalam waktu seratus nafas. Melihat situasi ini, Jitiansing tidak segan-segan menggunakan Swathard. Dia juga menggunakan teknik penerbangan pedang kinesis untuk mempercepat pelariannya ke arah Tenggara Ultima T. Desir. Kecepatannya meningkat dua kali lipat. Dia dengan cepat menyingkirkan keempat kera raja laut. Lima belas menit kemudian, empat si king apes berada dua ratus mil jauhnya. Ketika mereka tidak bisa lagi melihat Jitiansing, mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Mereka berhenti di langit dengan enggan. Setelah mengaum beberapa kali, mereka menyelam kembali ke laut dalam. Jitiansing terbang beberapa ratus mil di penerbangan pedang kinesis sebelum dia mengembalikan hati pedang ke tubuhnya. Dia mengepakkan sayap emasnya dan terus terbang. Dalam beberapa hari berikutnya, dia bergegas menuju Tenggara Ultima T. Dia terus-menerus mendekati area di mana batu tanpa batas muncul. Selama perjalanan, dia akan menghadapi bahaya yang berbeda setiap hari. Dia hampir kehilangan nyawanya beberapa kali. Terlepas dari siang atau malam, apakah dia berada di pulau atau di laut dalam, bahaya bisa menimpannya kapan saja. Sebagian besar bahaya datang dari binatang laut dan setan. Setan dan binatang laut ini bersembunyi di pulau atau di laut dalam. Tidak mungkin untuk menjaga mereka. Mereka semua memiliki kekuatan soul tempering rilem. Mereka dari spesies yang berbeda dan memiliki bakat dan teknik yang berbeda. Jitiansing pernah bertemu dengan beberapa raksasa bawah laut yang tingginya lebih dari 100 meter dan telah dipukuli oleh mereka. Pada akhirnya, dia berhasil melarikan diri dengan beberapa harta magis dan pedang dewa. Raksasa bawah laut itu tidak hanya memiliki kekuatan seorang kultifator Sol Revinemen Rilem, tetapi mereka juga bisa terbang dan menggali ke dalam tanah. Mereka juga bisa memuntahkan air dan api, dan mereka bahkan bisa menjadi tak terlihat. Mereka sangat sulit untuk dihadapi. Dia bahkan pernah bertemu ular laut dalam sepanjang seribu meter yang tampak seperti naga banjir. Dia telah melawannya selama satu jam, dan laut dalam radius seribu mil telah terbalik. Piton laut dalam itu memiliki kemampuan bawaan untuk mengubah warnanya. Itu bisa berubah menjadi warna air laut dan menjadi satu dengan air laut, membuat orang tidak bisa mendeteksinya. Di pulau itu, bisa berubah menjadi karang hitam dan menyembunyikan keberadaannya. Saat terbang ke langit, kulitnya akan berubah menjadi warna langit, membuatnya semakin sulit untuk ditemukan. Selain underwater giant dan deep sea piton, Jitiansing juga bertemu dengan jutaan overlock turtles dan dikepung oleh mereka selama beberapa jam. Kura-kura Raja Tiran itu sebesar tangki air. Mereka membentuk kelompok dan bola bali antara dasar laut dan langit, menumpuk seperti gunung, menutupi langit dan menutupi bumi. Ketika Jitiansing dikepung oleh kura-kura Raja Tiran, dia hampir hancur berkeping-keping. Selain binatang laut iblis yang kejam dan ganas ini, dia juga bertemu dengan beberapa binatang purba yang sangat aneh. Dia telah melihat 10.000 binatang transformasi. Itu adalah binatang tujuh warna berukuran wastafel dengan temperamen yang sangat lembut. Binatang kecil ini memiliki kemampuan bawaan yang langka. Itu bisa menelan semua jenis permata, bijih, dan mutiara, lalu mengeluarkan 10 kali lipat jumlah permata dan baturoh. Jitiansing melihat dengan matanya sendiri bahwa binatang kecil ini menelan permata kristal es dan segera mengeluarkan 10 permata kristal es yang sama. Kemampuan bawaan yang aneh membuatnya sangat terkejut dan bersemangat. Tidak ada keraguan bahwa siapapun yang dapat memiliki 10.000 binatang transformasi yang ajaib ini akan memiliki kekayaan dan sumber daya yang tak terukur. Setelah mengamati dalam waktu lama, dia akhirnya memutuskan untuk bergerak, ingin merebut 10.000 binatang transformasi itu. Namun, sebelum dia bisa mendekati binatang kecil itu, dia dikelilingi oleh lebih dari selusin troll berkepala kembar Sol Revinemen Realm. Setelah dipukuli oleh Twin Headed Trolls, dia menemukan bahwa 10.000 binatang transformasi disimpan di pulau itu oleh sekelompok Twin Headed Trolls sebagai sapi perah mereka. Lebih dari 20 troll berkepala kembar dari Sol Revinemen Realm menduduki pulau itu dan menjadi penguasa 10.000 mil di sekitarnya. Jitiansing dikepung oleh banyak troll dan hampir kehilangan nyawanya. Dia terluka parah dan melarikan diri dari pulau itu, menyingkirkan pengejaran troll. Namun meski begitu, dia masih memikirkan 10.000 binatang transformasi itu. Dia sudah mengingat lokasi pulau itu dan memutuskan bahwa ketika dia cukup kuat di masa depan, dia akan datang ke runtuhan pengembalian laut timur dan merebut 10.000 binatang transformasi itu. Lagi pula, binatang kecil itu terlalu ajaib dan langka di dunia. Kemampuan bawaannya bisa membuat semua seniman bela diri di dunia menjadi gila. Selain binatang transformasi 10.000, dia juga melihat banyak binatang purba yang aneh dan aneh yang belum pernah dia lihat atau dengar sebelumnya. Hanya dalam 10 hari, dia telah bertemu dengan ratusan binatang laut iblis, sangat memperluas wawasannya dan melihat banyak pemandangan magis. Meskipun dia tidak mendapatkan apa-apa dan jatuh ke dalam situasi berbahaya yang tak terhitung jumlahnya, hampir kehilangan nyawanya beberapa kali, dia tidak menyesal tidak datang ke runtuhan yang kembali. Namun, dia tidak menyesal datang ke Sinhole. Adegan dan pengalaman yang tak terbayangkan itu juga merupakan kekayaan besar baginya. Tanpa sadar, 10 hari berlalu. Pada siang hari ke-11, dia akhirnya tiba di tenggara reruntuhan pengembalian dan tiba di lokasi yang dituju. Saat ini, langit diselimuti kabut, dan matahari siang tidak bisa menembusnya. Dia berdiri di udara di atas sebuah pulau besar dan mengeluarkan peta untuk membandingkan medan sekitarnya untuk menentukan posisinya. Pulau di bawah kakinya memiliki radius 100 mil. Sebagian besar pulau itu adalah terumbu hitam pekat. Namun bedanya, pulau ini sebenarnya memiliki hutan dan padang rumput, hijau tua dan subur, penuh vitalitas. Di cakrawala jauh, separuh langit diterangi oleh aurora warna-warni, tampak sangat indah dan indah. Jitian Singh mengamati peta untuk waktu yang lama sebelum menyimpannya, senyum lega di wajahnya. Tiga titik merah yang ditandai di peta adalah tempat pembangkit tenaga suku air menemukan batu tanpa batas. Mereka tersebar di tiga tempat berbeda. Jika ketiga titik merah itu dihubungkan, itu akan menjadi wilayah laut berbentuk segitiga, dengan radius sekitar 20 ribu mil. Pulau di bawah kaki saya dengan pepohonan hutan adalah salah satu dari tiga titik merah. 800 tahun yang lalu, Marsikal Agung suku air menemukan batu tanpa batas di pulau ini. Tampaknya jika saya ingin menemukan batu tanpa batas, saya hanya dapat mulai mencari di wilayah laut 20 ribu mil ini. Dia berpikir diam-diam dalam benaknya dan memutuskan untuk mengkonfirmasi rencana selanjutnya. Dia mengeluarkan pedang hitam yang patah dan dengan hati-hati mendarat di pulau itu, mengamati sekeliling dengan waspada. Pencarian batu tanpa batas akan dimulai dari pulau di bawah kakiku. Dia bergumam dengan suara rendah dan melepaskan rasa spiritualnya untuk menutupi radius seribu meter dan mulai mencari. Batu tanpa batas bukanlah permata atau giyok biasa, melainkan bahan mineral yang mengandung kekuatan khusus. Master biasa tidak dapat mendeteksi fluktuasi kekuatan batu tanpa batas, bahkan jika ditempatkan di depan mereka. 1012 Di pulau dengan radius 100 mil, lautnya tenang dan tenang. Tidak ada pantai di pantai, hanya karang hitam terjal, memancarkan aura dingin dan mematikan. Hanya di tengah pulau terdapat hutan dan padang rumput dengan radius beberapa puluh mil. Jitiansing terbang di udara 100 meter di atas tanah, bergerak perlahan dan menggunakan indra spiritualnya untuk mencari radius seribu meter. Terutama di lapisan batuan bawah tanah, di mana batu tanpa batas kemungkinan besar disembunyikan, dia mencari dengan sangat hati-hati. Dalam sekejap mata, satu jam berlalu, Jitiansing secara bertahap mencari dari pantai barat pulau, memasuki tengah pulau, dan terbang di atas hutan hijau tua. Tiba-tiba, dia memperhatikan bahwa langit dengan cepat menjadi gelap, dan angin kencang bertiup di sekitar pulau. Pulau itu samar-samar diselimuti oleh kekuatan tak terlihat, menjadi dingin dan menindas, penuh dengan aura kematian. Dia menyadari ada yang tidak beres, dan segera melihat sekeliling, memegang rat pedang yang patah itu dengan wajah waspada. Pengalaman sepuluh hari terakhir membuatnya menyadari bahwa monster laut yang kuat akan segera muncul. Pulau ini terlihat damai, namun nyatanya, seekor binatang raksasa yang kuat sedang mengintai. Namun, setelah melihat sekeliling, dia tidak melihat satupun makhluk hidup, hanya kabut hitam besar yang menyebar, secara bertahap menyelimuti seluruh pulau. Dia ragu apakah akan meninggalkan pulau sementara dan kembali menjelajah setelah mengetahui situasinya. Pada saat ini, di langit tidak jauh di belakangnya, tiba-tiba terdengar suara dingin. Kamu, apa yang kamu cari? Ini adalah suara seorang pria parubaya, berbicara dalam bahasa manusia, tetapi aksennya agak canggung dan aneh. Suara orang ini dingin dan dalam, dengan sedikit niat membunuh dalam nadanya. Ekspresi Jitiansing tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat menoleh untuk melihat ke belakang. Dia melihat seorang pria kekar dengan baju besi hitam berdiri di udara 100 meter darinya. Pria kekar itu tingginya lebih dari 3 meter, dan meski bentuk tubuhnya mirip dengan manusia, dia bukan manusia. Dia memiliki dua kepala, dan rambut abu-abunya yang panjang tidak dapat menutupi tanduk hitam di dahinya, serta sarkoma di pelipis dan bagian atas kepalanya. Pupilnya berwarna ungu gelap, mengandung aura dingin dan mematikan. Terutama kepala di sebelah kanannya, ada bekas luka yang dalam di dahinya, memanjang secara diagonal hingga ke dagunya, hampir membelah seluruh kepalanya menjadi dua. Bekas luka yang mengerikan ini membuatnya terlihat lebih ganas dan kejam. Ketika Jitiansing melihat penampilannya, dia hanya bisa cemberut dan berkata, Iblis. Ki hitam yang menutupi langit, tubuh kekar pria parubaya itu, dan mata ungu gelapnya semuanya tampak sangat mirip setan. Itulah mengapa Jitiansing berpikir demikian. Namun, ketika pria berkepala dua itu mendengar kata-katanya, keempat matanya berkilat dengan rasa jijik yang kental. He he, reptil manusia yang bodoh, betapa bodoh dan menyedihkannya. Bagaimana bisa Iblis yang jelek dan rendah disebutkan dalam nafas yang sama dengan Raja ini? Jitiansing akhirnya mengerti bahwa pria berkepala dua ini bukanlah Iblis. Namun, dia masih tidak tahu dari ras apa orang ini berasal. Atau apakah orang ini manusia atau binatang? Pada saat yang sama, pria berkepala dua itu mengerutkan kening. Cahaya dingin berkedip di matanya saat dia bertanya dengan dingin, Nak, kamu masih belum menjawabku. Apa yang kamu cari di wilayahku? Jitiansing juga mengerutkan kening dan berpikir, pulau ini sebenarnya adalah wilayah orang ini. Karena dia menempati tempat ini, bahkan jika ada batu yang tak terbatas, mereka pasti telah dijarah olehnya. Lagi pula, kekuatan orang ini mencapai sekitar level 4 Sol Revinemen Realm. Menempati pulau ini untuk waktu yang lama, dia pasti akan menemukan batu yang tak terbatas. Berpikir sampai di sini, Jitiansing berniat mundur. Dia memandang pria berkepala dua itu tanpa ekspresi dan berkata dengan nada acuh tak acuh, aku datang ke Sinhole untuk menjelajah karena aku tidak sengaja menerobos masuk ke tempat ini. Aku ingin melihat apakah ada harta karun. Karena pulau ini adalah wilayahmu, maka aku akan pergi dari sini dan tidak mengganggu lagi. Selesai berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Namun, pria berkepala dua itu memiliki kepribadian yang kejam dan haus darah. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Berhenti. Pria berkepala dua itu menatap pandangan belakang Jitiansing dan berkata dengan seringai dingin, karena kamu di sini, jangan berpikir untuk pergi. Tetaplah di belakang dan jadilah budak raja ini. Saat suaranya jatuh, gas hitam besar yang menyelimuti seluruh pulau segera memadat menjadi kanopi hitam besar yang menyelimuti seluruh pulau. Baru pada saat itulah Jitiansing menyadari bahwa itu bukanlah domen jiwa, tetapi susunan besar yang telah dibuat oleh pria berkepala dua itu sejak lama. Setelah kanopi hitam pekat yang dibentuk oleh susunan Solreng menyelimuti seluruh pulau, lingkungan sekitarnya segera menjadi gelap dan suram. Dia menyerbu ke tepi pulau tanpa ragu-ragu. Memegang pedang yang patah di tangannya, dia dengan kejam menebas sinar pedang yang mengejutkan di kanopi yang gelap gulita. Bam! Di tengah suara tumpul, pedang yang patah merobek celah besar di kanopi yang gelap gulita, tapi itu tidak sepenuhnya hancur. Huff! Perjuangan terakhir binatang buas yang terperangkap. Bibir pria berkepala dua itu membentuk senyuman dingin. Sosoknya melintas saat dia mengejar. Cakar perebutan surga. Dia berteriak dengan dingin dan tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya yang lebar, mengubahnya menjadi dua cakar naga hitam seukuran rumah, meraih Jitiansing. Jitiansing hendak menebas celah dengan pedangnya dalam upaya untuk menembus kanopi yang gelap gulita dan melarikan diri dari pulau itu. Namun, pria berkepala dua itu sudah menghubunginya. Dua cakar naga yang sangat tajam turun dari langit dan hendak mencabik-cabiknya. Dalam keputus asaan, dia hanya bisa berbalik dan memblokir serangan dari cakar naga. Pedang suci burung Vermillion. Dia meraung marah saat dia menebas pedang api sepanjang seratus meter dengan sekuat tenaga. Api merah yang membumbung tinggi mengelilingi pedang raksasa itu dan memadat menjadi bayangan burung Vermillion. Dengan cara yang sangat keras, itu meledak ke arah dua cakar naga. Ledakan. Di tengah ledakan yang memekakan telinga, kedua cakar naga bertabrakan dengan pedang suci burung Vermillion dan secara bersamaan hancur berkeping-keping. Gelombang api yang merusak bercampur dengan pecahan cahaya hitam menyebar ke segala arah dan menyapu radius 30 mil. Jitiansing segera dikirim terbang sejauh seribu meter dan menabrak kanopi yang gelap gulita. Pria berkepala dua itu juga dipaksa mundur sepuluh langkah. Dia segera mengerutkan kening saat keempat matanya dipenuhi dengan keheranan. Hehehe, aku meremehkanmu. Menarik, seorang manusia dengan kecakapan tempur seperti itu memang layak menjadi pelayanku. Saat dia berbicara, pria berkepala dua itu melambaikan telapak tangannya lagi dan menggunakan segel mantra misterius untuk memadatkan delapan belas pedang api dengan warna berbeda. Sembilan Pedang Pembantai Dewa Api Pria berkepala dua itu meraung dengan marah saat dia membanting kedua telapak tangannya dan mengendalikan delapan belas pedang api untuk menyerang Jitiansing dari segala arah. Delapan belas pedang yang menyala memiliki total sembilan warna berbeda. mewakili sembilan jenis api yang berbeda. Namun, masing-masing pedang panjangnya lebih dari seratus kaki dan mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Delapan belas pedang berapi menyerang pada saat yang sama seolah-olah mereka benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh setan dan dewa. Pada saat itu, Jitiansing dikelilingi oleh delapan belas pedang yang menyala dan berada dalam situasi yang mengerikan tanpa tempat untuk lari. Naga hitam kecil yang berkultivasi di kantong brokat sudah bangun. Seribu tiga belas. Setelah mendengar pengingat naga hitam kecil itu, Jitiansing menyadari. Tak heran pria parubaya itu memiliki dua kepala dan tanduk naga di dahinya. Penampilannya biadab dan aneh, dan dia tidak terlalu memikirkan ras iblis. Ternyata orang ini adalah binatang purba, naga obor. Naga obor adalah cabang dari perlombaan naga. Garis keturunannya bahkan lebih mulia daripada naga banjir dan bakatnya bahkan lebih besar. Namun, jumlah naga obor sangat kecil, dan mereka sangat langka di dunia saat ini. Banyak ahli bela diri percaya bahwa naga obor hanya ada di era kuno dan sudah lama punah. Jitiansing tidak tahu apakah dia beruntung atau tidak beruntung bertemu dengan naga obor di Sinhole. Delapan belas pedang api sudah turun, hendak mengambil nyawanya. Pada saat kritis ini, dia tidak segan-segan melipat sayap emasnya untuk melindungi dirinya sendiri. Ledakan, ledakan, ledakan. Delapan belas pedang berapi dengan atribut berbeda menghantamnya satu demi satu, menghasilkan serangkaian dentuman tumpul. Seketika, ledakan keras bergema di seluruh pulau, bergema di langit. Sosok Jitiansing ditelan. Sebuah lubang selebar 10 kilometer di ledakan terbuka di tempat dia berdiri, dari mana semburan api tujuh warna melonjak. Api ganas dari berbagai atribut membakar hutan dan rumput di sekitarnya menjadi abu hitam. Tanah juga hangus. Kekuatan yang menghancurkan bumi menyebabkan seluruh pulau berguncang hebat, dan gelombang besar diaduk di laut sekitarnya. Keributan besar berlangsung selama beberapa lusin nafas sebelum secara bertahap menjadi tenang. Pria berkepala dua itu berdiri dengan bangga di langit, ekspresinya sedingin es. Matanya setajam pedang saat dia melihat ke bawah. Abu dan debu hitam yang memenuhi langit tersebar, tetapi lubang besar dengan radius 5 kilometer itu kosong. Sosok Jitiansing sudah lama menghilang. Melihat ini, pria berkepala dua itu mengerutkan kening dan bergumam bingung, kemana anak itu pergi? Apakah raja ini meledakannya berkeping-keping? Saat dia dipenuhi dengan keraguan dan melepaskan indra spiritualnya untuk mencari di area tersebut, raungan marah datang dari belakangnya. Palem Pembakaran Surga Saat suara ini terdengar, sebuah telapak api besar yang menutupi langit tiba-tiba muncul, dengan kejam menamparkan pria berkepala dua dengan kekuatan penghancur. Ekspresi pria berkepala dua itu berubah drastis. Dia secara naluriah melambaikan telapak tangannya, membentuk perisai api di sekeliling dirinya. Ledakan Di tengah suara yang memekakkan telinga, telapak tangan raksasa yang menyala menghantam perisai api. Fire Shield langsung runtuh, meledak menjadi pecahan api yang menutupi langit dan terciprat ke segala arah. The Burning Sky Palem menyerang pria berkepala dua itu dan membuatnya terbang sepuluh mil jauhnya sebelum menabrak tanah di tepi kawah. Tanahnya hancur menjadi kawah besar, dan retakan padat muncul di sekelilingnya. Baru saat itulah sosok Ji Tian Xing muncul. Dia berdiri di langit dan menatap pria berkepala dua itu. Seluruh tubuhnya meledak dengan niat membunuh. Meskipun dia tampak tidak terluka dan tidak terluka oleh pedang pembunuh Dewa Sembilan Api, dia masih bisa melihat melalui pedang pembunuh Dewa Sembilan Api. Namun, wajahnya agak pucat, dan masih ada bekas darah di sudut mulutnya. Cahaya sayap emasnya juga sedikit redup. Jelas, dia telah membayar harga yang sangat besar untuk memblokir dan menetralkan kekuatan pedang pembunuh Dewa Sembilan Api. Namun, dia berhasil memblokir serangan pedang pembunuh Dewa Sembilan Api dan mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dia menggunakan Burning Sky Palem untuk menerbangkan pria berkepala dua itu. Meski pria berkepala dua itu hanya terluka ringan, ia langsung terbang keluar dari kawah. Namun, baginya, ini adalah penghinaan yang tak tertahankan. Us! Dia terbang ke langit, tubuhnya melonjak dengan asap hitam. Sosoknya menjadi buram dan ilusi saat dia mulai berubah. Dalam sekejap mata, seekor naga berkepala dua yang panjangnya seribu meter dan hitam seperti tinta muncul di langit. Mengaum! Itu mengeluarkan raungan naga yang bergema menembus awan. Seluruh tubuhnya meledak dengan aura yang mengintimidasi. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah tubuh naga asli dari naga obor. Matanya terbakar amarah saat menatap Ji Tian Xing. Ia berkata dengan suara dingin, Nak, kamu memiliki kekuatan tempur yang hebat dengan kultifasi tahap asal eterealmu. Bakat Anda benar-benar langka di dunia. Saya terkejut. Namun, saya berubah pikiran. Aku akan membunuhmu dan melahap garis keturunan dan jiwamu. Aku akan mengambil bakatmu. Begitu selesai berbicara, naga obor membuka mulutnya yang berdarah dan memuntahkan aliran api berwarna-warni yang menutupi langit. Itu mengalir ke Ji Tian Xing seperti banjir. Langit dalam radius 20 mil langsung ditutupi oleh api berwarna-warni. Daerah itu berubah menjadi dunia api. Udara terbakar abis. Bahkan ruang pun terdistorsi oleh api. Ekspresi Ji Tian Xing berubah. Dia dengan cepat mengeluarkan Cell of Mountains and Rivers dan memasuki ruang harta magis. Uus. Api berwarna-warni menutupi langit dan matahari, menenggelamkan segel emas pegunungan dan sungai. Cahaya keemasan di permukaan segel pegunungan dan sungai memadat menjadi perisai emas. Dalam sekejap, itu terbakar abis oleh api berwarna-warni. Kemudian, cahaya keemasan dari Cell of Mountains and Rivers meledak. Kekuatannya dengan cepat terkuras dan secara bertahap terbakar merah. Ji Tian Xing tahu betul bahwa dengan kekuatan segel pegunungan dan sungai saat ini, itu hanya bisa bertahan selama 10 napas waktu dalam api warna-warni sebelum dibakar menjadi merah. Kemudian, segel pegunungan dan sungai akan rusak dan kekuatannya akan berkurang dengan cepat. Bahkan mungkin dibakar menjadi besi tua. Brengsek! Aku telah meremehkan kekuatan naga obor. Kesenjangan antara kekuatan kita terlalu besar. Tidak mungkin bagi saya untuk mengalahkannya. Tidak, saya harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Setelah saya menemukan batu tanpa batas dan memperkuat pedang ilahi, saya akan menemukannya untuk balas dendam. Ji Tian Xing segera memutuskan untuk meninggalkan pulau ini terlebih dahulu. Setelah dia memperkuat pedang ilahi dan kekuatannya mencapai soul tempering rilem, dia akan kembali untuk membalas dendam. Pada saat itu, dia akan membunuh naga obor dan mengambil kristal naga, tulang naga, darah naga, dan tendon naga untuk digunakan sebagai bahan penyulingan terbaik. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan Sail of Mountains and Rivers. Dia melewati api berwarna-warni dan terbang menuju tepi pulau. Uus! Setelah beberapa tarikan napas, dia terbang ke tepi pulau tetapi terhalang oleh langit hitam. Cahaya kemasan segel pegunungan dan sungai telah meredup dan berangsur-angsur berubah menjadi merah tua seperti lahar. Dia dengan cepat menyingkirkan Sail of Mountains and Rivers. Memegang pedang yang patah dengan kedua tangan, dia menebas langit hitam. Pedang pembelah langit. Ji Tian Xin meraung dengan marah. Dia mengaktifkan kultivasi seumur hidupnya dan menuangkan seluruh energi, ki, dan rohnya ke dalam serangan yang paling kuat. Seketika, pedang yang patah itu melepaskan pedang emas yang menyelaukan sepanjang 100 meter. Serangan ini tidak hanya mengandung esensi sejati yang paling agung, pencapaiannya yang paling dalam di pedang dao, tetapi juga mengandung jiwa dan jiwanya yang paling terfokus. Ini adalah pedang manusia dan pedang sebagai satu, pedang surga dan pedang sebagai satu. Kekuatannya tak tertandingi, itu tidak bisa dihancurkan dan tajam, dan pedang kinya menyebar ratusan mil. Bam! Di tengah suara memekatkan telinga, celah besar terbuka di langit hitam. Susunan perlindungan pulau yang diatur dengan hati-hati oleh naga obor, susunan tingkat jiwa, dipatahkan oleh serangan Jitian Xing begitu saja. Wus! 1014 Obor naga adalah orang yang mengatur formasi pelindung pulau sehingga secara alami tahu seberapa kuat itu. Ketika melihat Jitian Xing menghancurkan formasi dengan satu pedang dan melarikan diri dari pulau, ia berseru tak percaya. Bagaimana mungkin, kekuatan bocah ini sebenarnya sangat tangguh. Itu tertegun sejenak saat menatap celah di langit yang gelap gulita dengan kaget. Namun, bagaimanapun, itu adalah ahli di ranah spirit Revinemen dan dengan cepat sadar kembali dan menebak alasannya. Itu tidak benar, anak laki-laki itu kuat tapi pedang patah misterius di tangannya itu jelas tidak biasa. Memikirkan itu, naga obor buru-buru melewati formasi dan terbang keluar pulau, mengejar Jitian Xing dengan kecepatan kilat. Tidak kusangka bahwa seorang anak manusia esens surgawi akan memiliki harta karun rahasia dan secara kebetulan bertemu denganku. Fufu, kau daging mati. Bahkan jika aku harus mengejarmu sampai ke ujung dunia, aku akan membunuhmu dan mengambil harta dan bakat rahasiamu. Thor Dragon memelototi Jitian Xing dengan dingin saat mengejarnya dengan sekuat tenaga. Itu adalah naga obor yang telah hidup lebih dari seribu tahun dan tahu bahwa kultivasi tidaklah mudah. Bahkan lebih sulit untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan cepat. Tanpa bakat luar biasa, sumber daya berlimpah dan harta rahasia yang kuat pasti tidak akan bisa maju kerana esens spirit. Sekarang setelah menemukan kesempatan yang langka, bagaimana bisa melewatkannya? Jitian Xing mengepakkan sayapnya dengan sekuat tenaga saat dia melesat menembus langit yang gelap. Langit sore dipenuhi awan kelabu dan matahari bisa terlihat samar-samar. Langit tampak suram dan menindas, seperti suasana hatinya saat ini. Dia baru saja terbang sejauh lima puluh kilometer ketika dia menyadari bahwa naga obor mengejarnya dan semakin dekat. Naga obor terkutuk, beraninya kau mencoba membunuhku. Begitu aku menerobos kerana spirit Revinemen, aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Dia mengutuk secara internal dan segera memanggil hati pedangnya. Menginjak pedang emasnya, dia terbang dengan SWOT KINESIS FLIGHT. WUS! Kecepatannya berlipat ganda dan dia berubah menjadi aliran cahaya kemasan, meninggalkan naga obor jauh di belakang dalam sekejap mata. Seiring waktu berlalu, jarak antara dia dan naga obor berangsur-angsur meningkat. Namun, Thor Dragon menolak untuk menyerah dan terus mengejarnya. Sekitar 4 jam kemudian, tirai malam akan turun, dan dunia diselimuti kegelapan. Jitiansing telah menempuh jarak 8000 mil dengan kecepatan tinggi, meninggalkan naga obor 300 mil di belakang. Kedua belah pihak tidak bisa lagi melihat sosok satu sama lain, tetapi mereka terus terbang, tidak berani berhenti. Zulong menolak untuk menyerah apapun yang terjadi dan bersumpah untuk mengejar Jitiansing. Jitiansing juga menebak bahwa dia masih mengejarnya, jadi dia tidak berani lengah dan lari menyelamatkan diri. Namun, dia sedikit menyesuaikan arahnya dan terbang menuju barat laut. Ketika dia terbang ribuan mil jauhnya, dia telah menghabiskan lebih dari setengah dari esensi sejatinya, dan benar-benar kelelahan. Baru pada saat itulah dia berhenti berlari dan mendarat di sebuah pulau untuk beristirahat. Sebelum mendarat, dia dengan hati-hati mencari di pulau itu dan memastikan bahwa tidak ada formasi atau ahli tersembunyi di pulau itu. Kemudian, dia menggunakan art iskep teknik dan bersembunyi di kedalaman tanah. Dia menyembunyikan dan mengedarkan kinya untuk mengatur pernapasannya. Dia mengambil beberapa ramuan dan menghonsumsi lebih dari selusin baturoh. Setelah malam kultivasi, dia akhirnya pulih dari cedera dan kultivasinya. Malam itu, pulau itu sunyi senyap dan tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Thor Dragon juga tidak mengejarnya. Jelas, itu telah kehilangan dia. Dalam ultimate tanpa batas, akan sulit untuk mengejar Ji Tian Xing setelah kehilangan petunjuk dan arah. Keesokan paginya, Ji Tian Xing mengakhiri kultivasinya dan terbang keluar dari kedalaman tanah. Dia berdiri di pulau yang tertutup karang hitam dan membandingkannya dengan peta untuk menentukan lokasinya. Meskipun dia hampir 10.000 mil jauhnya dari pulau yang ditempati oleh Naga Obor, dia masih berada di wilayah tempat batu tanpa batas muncul. Menggunakan pulau tak bernama di bawah kakinya sebagai titik awal, dia memulai pencariannya. Dia melepaskan kesadaran rohnya yang tak terlihat dan menyelimuti radius 2.000 meter saat dia menggali jauh ke dalam tanah. Dua jam kemudian, dia meninggalkan pulau itu dan memasuki kedalaman laut untuk melanjutkan pencariannya. Lautnya sangat dalam dan dia harus menyelam sekitar 10.000 meter untuk mencapai dasar laut. Dasar laut yang gelap gulita dan dingin sangat sunyi dan sangat misterius. Tidak hanya ada bahaya yang tak terduga, tetapi ada juga urat mineral yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan harta yang tak terbayangkan terkubur di dalamnya. Sehari berlalu dengan cepat. Jitiansing tidak menemukan batu tanpa batas, tetapi dia menemukan urat mineral yang tersembunyi di lapisan batu jauh di dalam laut. Itu adalah urat kristal spiritual yang panjangnya 10 mil. Tidak hanya mengandung batu roh yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga mengandung banyak permata berharga. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Jitiansing memasuki nadi, mengeluarkan pedang yang patah, dan membuka pintu ke dunia pedang. Raja Gunung Emas dan ribuan pengrajin roh bumi bergegas ke urat kristal spiritual dengan kegembiraan dan antisipasi dan mulai menambang tanpa kendali. Setelah berdiskusi, Jitiansing dan Raja Gunung Emas memutuskan untuk menggalis seluruh urat nadi dan memindahkannya ke dunia pedang. Bagaimanapun, ini adalah pembuluh darah yang telah tumbuh selama bertahun-tahun. Selama vena tidak dihancurkan dan ditempatkan di dunia pedang, itu akan dapat terus menghasilkan batu roh dan permata. Setelah mengambil keputusan, Jitiansing dan Raja Gunung Emas bekerjasama untuk merapal mantra dan mulai menggali seluruh pembuluh darah. Ribuan pengrajin roh bumi bekerjasama dengan mereka berdua dan menggali urat besar yang panjangnya 10 mil dari dasar laut. Kemudian, Jitiansing mengaktifkan kekuatan pedang yang patah dan menyimpan pembuluh darah yang besar dan lengkap ini ke dunia pedang. Setelah melakukan semua ini, dia menyingkirkan pedang yang patah dan melanjutkan menjelajahi dasar laut. Raja Gunung Emas dan para pengrajin klan roh bumi dengan penuh semangat kembali ke dunia pedang. Mereka membawa tambang yang mirip gunung dan meletakkannya di tengah pegunungan. Dengan urat batu roh ini, orang-orang dari perlombaan roh bumi tidak perlu lagi mengkhawatirkan sumber daya. Ketika orang-orang di kota bumi yang damai mendengar berita itu, mereka sangat berterima kasih kepada Jitiansing. Semua orang setuju bahwa hidup di dunia pedang yang damai, stabil, dan kaya sumber daya jauh lebih baik daripada berkeliaran di rawa besar di Wastelen Selatan. Dalam setengah bulan berikutnya, Jitiansing memimpin Raja Gunung Emas untuk mencari aura batu tanpa batas. Lagi pula, sebagai Raja Ras Roh Bumi, Raja Gunung Emas adalah yang terbaik dalam menjelajahi pembuluh darah dan biji. Dia tahu batu dan bumi lebih baik dari siapapun. Dengan bantuan Raja Gunung Emas, Jitiansing mencari lebih dari 300 pulau dan mencari di laut dalam yang lebarnya lebih dari 10 ribu mil. Namun, keduanya masih belum bisa menemukan jejak batu tanpa batas. Tetapi mereka menemukan lebih dari selusin urat biji di berbagai pulau dan di kedalaman laut yang gelap dan dingin. Ada beberapa urat logam yang panjangnya 10 mil, beberapa tambang permata dan tambang meteorit, dan bahkan tambang emas alam besar yang panjangnya 50 mil. Setiap kali mereka menemukan urat biji, mereka akan mengirimkan sejumlah besar prajurit dan pengrajin roh bumi untuk mencabut urat biji dan memindahkannya ke dunia pedang. Terutama tambang emas alam yang sangat besar itu. Bagi perlombaan roh bumi, yang pandai menempa senjata dan baju besi, itu hanyalah kekayaan besar. Mulai sekarang, mereka dapat menggunakan tambang emas alami itu untuk menempa senjata dan baju besi yang lebih canggih dan lebih indah. Untuk memindahkan tambang emas alam besar yang panjangnya 50 mil, lebih dari 5 ribu orang dari perlombaan roh bumi keluar dengan kekuatan penuh. Semua orang bekerja bersama dan menghabiskan dua hari untuk menggali tambang emas alami yang besar dan memindahkannya kembali ke dunia pedang. Setengah bulan kemudian, lebih dari selusin urat biji dari berbagai jenis muncul di dunia pedang. Nilai setiap urat biji tidak terukur. Selusin urat biji sudah cukup untuk menopang dunia pedang selama ribuan tahun tanpa kehabisan sumber daya. Bahkan jika populasi perlombaan roh bumi bertambah menjadi 50 ribu, mereka tidak akan kekurangan sumber daya. Tentu saja, ini semua adalah kekayaan Jitiansing. 2015 Dengan lebih dari selusin jenis urat mineral, Jitiansing akan memiliki persediaan sumber daya kultivasi yang tidak ada habisnya mulai sekarang. Tidak hanya itu, orang-orang dari ras roh bumi juga dapat mereproduksi dan memperkuat suku mereka. Ini semua adalah kekayaan dan kekuatan Jitiansing. Perlombaan roh bumi sangat setia padanya. Mereka telah memutuskan untuk hidup di dunia pedang selamanya dan mengikuti dia dan pedang dewa selamanya. Namun, Panen yang begitu besar membuatnya merasa bersyukur, tetapi dia masih belum puas. Dia harus melanjutkan pencarian, dia harus menemukan batu tanpa batas. Tidak peduli berapa banyak sumber daya yang ada, itu hanyalah kekayaan dan kekuatan eksternal. Mereka tidak bisa membuatnya lebih kuat dengan segera. Tapi batu tanpa batas bisa. Dia mengambil Raja Jinsan dan terus mencari aura batu tanpa batas dalam radius 20 ribu mil. Tanpa sadar, lima hari lagi berlalu. Dalam lima hari terakhir, dia dan Raja Jinsan telah menemukan tambang kristal api lainnya. Pada pagi hari ke-6, dia dan Raja Gunung Emas mendarat di sebuah pulau besar yang lebarnya beberapa ratus mil. Pulau itu sangat tua, itu dikelilingi oleh terumbu hitam besar yang tergores oleh angin dan ombak. Di tengah pulau, ada hutan primitif yang lebarnya beberapa ratus mil. Itu dipenuhi dengan pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi. Raja Gunung Emas mendarat di pulau itu dengan palu perang emas gelapnya. Dia menyentuh terumbu hitam dengan tangannya dan sampai pada suatu kesimpulan. Tuan Mudaji, pulau ini memiliki sejarah lebih dari 10 ribu tahun. Itu tertinggal dari zaman kuno. Apalagi kandungan logam dan batuan di pulau ini sangat tinggi. Pasti ada satu atau lebih urat mineral. Saat dia berbicara, mata Raja Jinsan bersinar saat dia melihat sekeliling untuk menyelidiki. Bagi perlombaan roh bumi, semua jenis permata dan urat logam lebih menggoda daripada wanita cantik dan makanan lesat. Jitian Singh memahami perasaannya. Dia tahu bahwa Raja Gunung Emas sangat ingin menggali lebih banyak urat mineral. Dia menganggup dan berkata, kalau begitu mari kita cari dengan hati-hati. Bahkan jika kita tidak dapat menemukan batu tanpa batas, masih merupakan hal yang baik untuk menggali beberapa urat mineral yang berharga. Lagi pula, reruntuhan pengembalian Laut Timur sangat berbahaya. Kami mungkin tidak memiliki kesempatan untuk datang ke sini lagi. Mari gunakan kesempatan ini untuk menggali lebih banyak urat mineral dan mempersiapkan masa depan. Raja Gunung Emas dengan cepat menganggup dan menggosok tangannya dengan penuh semangat. Dia membawa palu perang emas gelap dan melangkah ke pulau itu. Keduanya melepaskan indra spiritual dan kekuatan jiwa ilahi mereka untuk menutupi area seluas beberapa ribu meter. Mereka pergi jauh ke dalam tanah untuk mencari. Tanpa sadar, dua jam berlalu. Keduanya secara bertahap memasuki tengah pulau dan melangkah ke hutan primitif. Saat mereka berdua fokus mencari, beberapa raungan binatang buas datang dari kedalaman hutan. Mengaum, ang-ang-ang. Kemudian, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi di kedalaman hutan berguncang keras, dan bumi juga ikut bergetar. Bahkan ada suara gemuruh yang teredam. Wajah Jitiansing dan Jin San Wang berubah. Mereka segera terbang ke langit dan melihat ke kedalaman hutan. Berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya, mereka segera menyadari bahwa beberapa binatang besar di kedalaman hutan pasti sedang waspada. Seperti yang diharapkan, setelah beberapa saat, beberapa sosok seperti gunung terbang keluar dari kedalaman hutan dan ke langit. Desir. Desir. Enam binatang merah raksasa mengepakkan sayap besar mereka dan terbang di atas pulau, mengelilingi Jitiansing dan Raja Jinsan. Kenam binatang raksasa itu tampak seperti kombinasi naga dan harimau ganas. Mereka memiliki tubuh tebal yang tingginya 100 meter dan leher yang panjangnya 100 meter. Mereka semua memiliki dua pasang sayap besar. Tubuh mereka merah dan memancarkan cahaya berapi-api. Mata besar mereka mengungkapkan cahaya dingin yang menakutkan. Jitiansing menilai mereka dan berkata kepada Raja Jinsan melalui transmisi suara, Raja Jinsan, jika saya tidak salah, kenam binatang raksasa ini adalah binatang purba yang langka, Terosaurus api merah. Terosaurus api merah, mengapa mereka tidak terlihat seperti naga? Raja Jinsan mengerutkan kening dalam kebingungan. Dia memegang palu perang emas gelap dengan erat dengan kedua tangan, penuh kewaspadaan dan kewaspadaan. Jitiansing menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, mereka bukan naga, tapi binatang buas dengan darah naga. Kenam Terosaurus api merah ini berada di tingkat ketiga atau keempat dari alam pemurnian jiwa. Kita harus berhati-hati. Jika kita tidak bisa mengalahkan mereka, kita hanya bisa bertindak sesuai situasi dan melarikan diri dari pulau ini. Bertahan hidup adalah hal yang paling penting. Raja Jinsan mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia berkata melalui transmisi suara, Tuan Mudaji, Kenam Terosaurus api merah ini kemungkinan besar menjaga semacam urat mineral atau harta karun. Setelah diingatkan, Jitiansing ragu sejenak dan berkata, Jika demikian, mari kita lakukan yang terbaik. Kekayaan berasal dari bahaya. Saya ingin melihat harta karun apa yang tersembunyi di pulau ini. Saat mereka berdua sedang berdiskusi, enam Terosaurus api merah yang pemarah tidak sabar untuk mengepung dan menyerang. Mereka membuka mulut mereka dan menyemburkan api yang mengamuk yang menutupi langit. Selain itu, mereka mengepakkan sayap besar mereka dengan gila-gilaan, menciptakan badai yang meningkatkan kekuatan api yang berkobar. Jitiansing dan Raja Jinsan tidak bisa mengelak tepat waktu dan dilalap api yang mengamuk. Hutan primitif dalam radius 20 mil dibakar menjadi abu oleh kobaran api. Bahkan tanahnya hangus hitam. Raja Jinsan memiliki fisik yang istimewa. Tubuhnya telah ditempa ribuan kali. Bahkan lava tidak bisa melelehkannya. Dia mengabaikan kobaran api dan mengangkat palu emas gelapnya dengan kedua tangan. Dia menyerang dengan berani ke arah Scarlet Flame Therosaurus dan melancarkan serangan. Palu gempa langit. Jitiansing tidak mau kalah. Dia menggunakan sayap emasnya untuk melindungi tubuhnya dan melepaskan tebasan kaisar logam di salah satu Therosaurus api merah. Bang-bang! Dua suara keras meledak pada saat bersamaan. Dua Therosaurus api merah yang terkena dikirim terbang hampir bersamaan. Kedua Red Flame Therosaurus terbang seribu meter jauhnya dan menabrak reruntuhan. Mereka menciptakan kawah besar di tanah dan menimbulkan awan debu. Namun, mereka hanya terluka ringan. Itu tidak mempengaruhi kemampuan bertarung mereka. Serangan balik Jitiansing dan Raja Jinsan membuat mereka semakin marah. Mereka menyerang dengan gila-gilaan. Empat Therosaurus api merah lainnya juga mengulurkan cakar tajam mereka dan membuka mulut berdarah mereka untuk menyerang mereka berdua. Seketika, mereka berdua dikepung oleh enam Red Flame Therosaurus. Mereka dipukuli sampai babak belur dan hanya bisa terus mengelak. Setelah bertempur selama setengah jam, setengah dari pulau itu berubah menjadi reruntuhan. Tanahnya hangus keributan yang menghancurkan bumi menyebar ke radius beberapa ratus mil. Baik Jitiansing dan Jinsan Wang terluka parah. Tubuh mereka penuh dengan luka, dan darah mengalir keluar dari luka mereka. Mereka telah menggunakan banyak esensi sejati mereka. Kekuatan mereka dengan cepat melemah. Namun, enam Therosaurus api merah juga tidak berakhir dengan baik. Salah satu Therosaurus api merah tulang punggungnya dan dua sayapnya patah oleh palu perang emas gelap Raja Jinsan. Itu lari dalam kekacauan berdarah. Therosaurus api merah lainnya juga hangus hitam oleh mata spiritual Guntur Jitiansing. Kemudian, dia menggunakan jurus pamungkasnya, Heaven Splitting Sword, dan membagi Scarlet Flame Therosaurus menjadi dua. 1016. Meskipun Jitiansing dan Raja Jinsan telah membayar mahal untuk mengalahkan dua Therosaurus api merah dan memaksa mereka melarikan diri, empat Therosaurus api merah yang tersisa hanya terluka ringan. Namun, empat Therosaurus api merah yang tersisa hanya terluka ringan, dan kekuatan tempur mereka sudah sangat kuat. Keduanya terpaksa mundur karena mereka dikelilingi oleh empat Red Flame Therosaurus. Jitiansing tidak punya pilihan selain mengirim transmisi suara ke Raja Jinsan. Raja Jinsan, kita tidak bisa menunda ini lebih lama lagi. Jika tidak, kita pasti akan kalah. Kami tidak tahu situasi di pulau ini. Kami tidak tahu berapa banyak Red Flame Therosaurus yang bersembunyi di pulau ini. Jika dua lagi datang, kita akan mati. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Mudaji? Haruskah kita mencoba melarikan diri? Raja Jinsan bertanya dengan cemas saat dia memblokir serangan dari dua Red Flame Therosaurus. Jitiansing mengerutkan kening saat dia melihat reruntuhan di bawah kakinya. Dia berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi ke bawah tanah dan hindari mereka untuk saat ini. Therosaurus api merah ini pandai mengendalikan api. Jika kita pergi ke bawah tanah, mereka mungkin tidak bisa menggunakan kekuatan penuh mereka. Itu masuk akal. Raja Jinsan mengangguk setuju. Setelah mereka berdua memblokir putaran serangan lain dari Therosaurus api merah, mereka menggalir reruntuhan dan pergi ke bawah tanah. Kempat Therosaurus api merah ragu-ragu sejenak sebelum mereka mengikuti mereka ke tanah. Tubuh mereka ditutupi lapisan cahaya kuning saat mereka bergerak cepat di kedalaman tanah, mengejar Jitiansing dan Raja Jinsan. Namun, tubuh mereka terlalu besar, dan mereka tidak pandai menggali, jadi kecepatan mereka jelas beberapa kali lebih lambat. Tidak lama kemudian, Jitiansing dan Raja Jinsan mencapai pusat pulau dan pergi ke bawah tanah 5.000 meter. Kempat Red Flame Therosaurus semakin lambat dan semakin lambat. Jaraknya sekitar 1.000 meter dari mereka, tetapi mereka masih belum bisa mengejar. Tiba-tiba, Raja Jinsan, yang memimpin jalan, berhenti bergerak. Dia memegang palu perang dengan kedua tangan dan berhenti di depan lapisan batu. Dia berkata dengan penuh semangat, Tuan Mudaji, kami menemukannya. Apa yang kita temukan? Batu tanpa batas. Jitiansing, yang ditutupi perisai cahaya kuning, mengikuti di belakangnya dan bertanya dengan bingung. Raja Gunung Emas menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penuh semangat, Tidak, ini bukan batu tanpa batas. Ini adalah urat biji logam yang saya sebutkan sebelumnya. Jitiansing buru-buru membawanya melewati lapisan batu yang tebal dan melakukan perjalanan seribu meter di bawah tanah. Sesaat kemudian, mereka berdua melewati lapisan batu coklat keabu-abuan dan melihat urat perak besar di depan mereka. Lode batu stelar, yang tampak seperti pegunungan perak dan naga, tergeletak dengan tenang di kedalaman bumi, dikelilingi oleh bebatuan dan lumpur yang tak berujung. Meskipun gelap gulita di bawah tanah, urat batu bintang ini memancarkan cahaya bintang yang menyelaukan. Vena mineral mengandung energi yang sangat kuat dan tak terbatas, tetapi tidak meletus. Itu hanya tersembunyi di dalam urat mineral. Itu sangat tidak jelas dan rahasia. Tidak ada yang bisa mendeteksi keberadaan urat mineral kecuali mereka berada di dekatnya. Ini sebenarnya tambang batu bintang. Jitiansing bergumam dengan bersemangat, lalu melanjutkan dengan suara yang dalam, batu bintang adalah salah satu bahan yang digunakan untuk menempa dan menyempurnakan harta magis tingkat jiwa. Batu bintang seukuran kepalan tangan dapat dijual dengan harga setinggi 2 juta batu roh. Tambang ini setidaknya memiliki panjang 10 mil. Saya bertanya-tanya berapa banyak batu bintang yang dapat disuling darinya. Nilai tambang ini benar-benar tak terukur. Raja Gunung Emas juga melebarkan matanya karena terkejut dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Mudaji, kami benar-benar kaya sekarang. Satu urat batu bintang bernilai 10 urat biasa. Nilai urat mineral batu bintang ini setidaknya beberapa puluh miliar. Tidak peduli apa, bahkan jika saya harus membayar dengan hidup saya, saya akan menggali tambang ini dan memindahkannya kembali ke kota bumi yang damai. Ji Tian Xing memahami perasaannya, melihat tambang batu bintang yang langka seperti melihat keindahan tiada taraf. Jika dia tidak bisa mengambilnya sendiri, itu akan lebih buruk daripada kematian. Ji Tian Xing melambaikan tinjunya dan berkata dengan tegas, Baiklah, kami akan memindahkan tambang batu bintang ini. Raja Gunung Emas ragu-ragu dan bertanya dengan cemas, tapi keempat pterosaurus api merah masih mengejar kita. Apa yang harus kita lakukan? Saat dia berbicara, dia menoleh dan melihat ke belakang, menggunakan kekuatan jiwa ilahinya untuk mendeteksi gerakan keempat pterosaurus api merah. Namun, ketika dia melihat, dia tertegun. Eh, apa yang salah dengan empat red flame pterosaurus? Mereka bersembunyi di lapisan batu dan tidak mengejar kita. Suara Raja Gunung Emas dipenuhi dengan keheranan dan kebingungan. Ji Tian Xing buru-buru melepaskan indra rohnya dan melewati lapisan batu setebal seribu meter. Seperti yang diharapkan, dia melihat empat pterosaurus api merah di sisi lain lapisan batu, tidak bergerak maju. Mereka berkumpul bersama dan saling berbisik tentang sesuatu. Menilai dari ekspresi dan mata mereka, mereka tampak kagum dan takut pada urat bintang di lapisan bebatuan. Reaksi aneh seperti itu membuat Ji Tian Xing mengerutkan kening. Dia memiliki firasat buruk. Golden Mountain King, pterosaurus api merah itu sudah lama berada di pulau itu. Mereka tahu pulau itu lebih baik daripada kita. Menilai dari ekspresi dan reaksi mereka, sepertinya ada yang salah dengan tambang batu bintang ini. Mungkin ada sesuatu yang mereka takuti dan hormati. Raja Gunung Emas juga melihat petunjuk itu dan berkata dengan wajah serius, ya, saya memiliki perasaan yang sama. Tuan Mudaji, sebaiknya kita berhati-hati. Ji Tian Xing menganggup dan berkata, ya, itu baik bagi kita jika keempat terosaurus api merah tidak berani mengejar kita. Mari lebih waspada dan jelajahi dulu situasi tambang batu bintang ini. Kemudian, mereka berdua menginjak tambang Silver Stastone. Mereka bergerak maju selangkah demi selangkah, menjelajahi situasi tambang batu bintang. Vena besar itu memiliki panjang 5 km dan lebar 1 km. Itu seperti naga kuno yang tidur jauh di bawah tanah. Kesadaran spiritual dan kekuatan jiwa mereka menyelimuti area dalam radius beberapa ribu meter, memungkinkan mereka untuk memeriksa lapisan bintang dan bebatuan serta tanah di sekitarnya dengan sangat jelas. Dalam sekejap mata, satu jam berlalu, mereka berjalan sejauh 5 mil dan sampai di tengah tambang batu bintang. Selama ini, mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh atau berbahaya. Tiba-tiba, kesadaran spiritual Jitian Singh mendeteksi gumpalan fluktuasi energi yang tidak biasa di lapisan bintang seribu meter di depan mereka. Itu adalah kristal hitam sebesar wastafel. Itu tertanam di tambang batu bintang perak seolah-olah telah bergabung dengan tambang batu bintang. Namun, fluktuasi energi kristal hitam jelas berbeda dari Stastone. Tampaknya tidak pada tempatnya. Bagaimana bisa batu aneh seperti itu lahir di tambang batu bintang? Jitian Singh bergumam dengan ragu. Dia perlahan mendekati kristal hitam. Raja Gunung Emas juga merasakan kristal hitam khusus. Dia diam-diam menggunakan teknik rahasia untuk mengamati dan mengujinya. Tiba-tiba, wajahnya berubah. Matanya dipenuhi dengan sukacita. Dia menoleh ke Jitian Singh dan bertanya dengan penuh semangat, Tuan Mudaji, energi kristal hitam itu sangat istimewa. Tampaknya mirip dengan batu tanpa batas yang Anda sebutkan. 1017 Perhatian Jitian Singh hanya tertuju pada Star Mineral Vein, dan dia sangat bersemangat dan terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa vena mineral bintang akan memiliki hubungan dengan batu tanpa batas. Namun, ketika dia mendengar pengingat Raja Gunung Emas, tubuhnya bergetar, dan dia menunjukkan ekspresi kesadaran. Tidak heran batu kristal hitam ini sangat aneh. Gelombang energinya misterius dan tidak jelas. Ini sama sekali berbeda dari vena mineral bintang. Dia mempercepat dan menyentuh batu kristal hitam. Segera, dia mencapai sisi batu kristal hitam. Dia berdiri di tengah gugusan biji bintang perak dan menatap kristal hitam di tengah gugusan batu. Setelah beberapa saat pengamatan yang cermat, dia akhirnya menunjukkan ekspresi bersemangat. Itu benar. Ini dia. Ini adalah batu tanpa batas yang saya cari. Saya tidak menyangka itu bersembunyi di pulau misterius ini, 5.000 meter di bawah tanah. Jika kami tidak mendarat di pulau ini dan diserang oleh Terosaurus api merah, kami tidak akan datang begitu jauh di bawah tanah dan kami tidak akan dapat menemukannya. Setelah menghabiskan waktu berbulan-bulan dan melewati begitu banyak bahaya dan tikungan, itu tidak sia-sia. Itu semua sepadan. Jitiansing diam-diam mengepalkan tinjunya, bergumam dengan penuh semangat. Suasana hatinya agak rumit, dan dia diam-diam menghela nafas pada keajaiban takdir. Raja Gunung Emas juga senang dan bersemangat untuknya. Dia menganggup dengan penuh semangat dan berkata, Ya, surga masih peduli pada Tuan Mudaji. Ini adalah takdirmu. Jitiansing berjongkok, perlahan mengulurkan tangan untuk menyentuh batu tanpa batas berbentuk berlian. Dia bergumam dengan ragu, di permukaan, ini terlihat seperti batu kristal hitam biasa. Tapi kenapa disebut batu tanpa batas? Mengapa tidak ada gelombang energi spiritual yang kuat, melainkan aura yang sangat kabur dan misterius? Raja Gunung Emas juga mengerutkan kening dengan ragu, menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Kemudian, tangan Jitiansing menyentuh batu tanpa batas. Dia segera merasa seolah-olah dia telah menyentuh sepotong es berumur 10 ribu tahun. Rasa dingin menusup tulang yang tak tertandingi mengalir ke tubuhnya melalui telapak tangannya, di sepanjang lengannya, ke dalam pikirannya, dan kemudian ke dalam jiwanya. Pada saat itu, dia hanya merasa bahwa seluruh telapak tangan, lengan kanan, dan bahkan setengah dari tubuhnya disegel oleh es. Dia kehilangan kesadaran seperti patung batu, seolah separuh tubuhnya bukan lagi miliknya. Bahkan jiwanya sepertinya telah disegel dan dipenjarakan. Seolah-olah dia sudah mati, dia tidak memiliki perasaan atau pikiran. Untungnya, Heaven Mending Orb telah menyatu dengan jiwanya dan tertidur dengan damai di pikirannya. Ketika kekuatan misterius batu tanpa batas hendak menyegel jiwanya, mutiara penyembuhan surga menyala dengan cahaya putih suci, memancarkan kekuatan lembut dan hangat. Sua. Cahaya putih suci itu memenuhi pikirannya, menyelamatkan jiwanya dan setengah dari tubuhnya, menghilangkan kekuatan misterius batu tanpa batas, memungkinkannya untuk mendapatkan kembali akal sehat dan kesadarannya. Fiu. Ji Tian Xing buru-buru menarik tangan kanannya dan menghembuskan udara keruh seteguk seolah terbebas dari beban berat. Wajahnya penuh sok. Perasaan barusan membuatnya merasa seolah-olah dia telah berjalan melewati gerbang neraka, seolah-olah dia telah mengalami kematian. Raja Jin San memperhatikan perubahan ekspresi Ji Yun Su dan buru-buru bertanya dengan prihatin, Tuan Muda Ji, ada apa? Apa kamu baik-baik saja? Ji Tian Xing terdiam sesaat sebelum dia tenang. Dengan ekspresi serius, dia berkata, sungguh kekuatan yang menakutkan. Pantas saja disebut batu tanpa batas yang bisa digunakan untuk menempas senjata dewa. Itu terlalu menakutkan. Raja Jin San bingung dan bertanya dengan bingung, Tuan Muda, apa yang terjadi? Ji Tian Xing menatap batu tanpa batas dan menceritakan apa yang baru saja dia alami dan rasakan. Setelah mendengarkan, Raja Jin San juga kaget dan merasa itu tidak terbayangkan. Itu hanya sepotong biji, bagaimana bisa memiliki kekuatan dan efek yang begitu mengerikan. Saya telah hidup selama ratusan tahun, dan saya percaya bahwa saya mengetahui semua jenis biji di bumi seperti punggung tangan saya. Namun, saya belum pernah mendengar biji yang begitu ajaib dan kuat. Jika biji ini digunakan untuk menempas senjata, bukankah itu bisa menyegel jiwa dan membunuh jiwa musuh dalam sekejap? Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dengan ekspresi serius, dia menganggup dan berkata, Benar. Oleh karena itu, saya ingin menggunakan batu tanpa batas ini untuk memperbaiki pedang dewa yang patah. Selama pedang yang patah diperbaiki, itu akan memiliki kekuatan yang menakutkan dari batu tanpa batas, dan kekuatan pedang yang patah akan meningkat secara eksponensial. Raja Jin San berpikir sejenak dan berkata dengan cemas, Tuan Muda, batu tanpa batas ini memang kuat, tetapi kekuatannya sangat misterius dan menakutkan. Siapa yang bisa menciumnya dan menggunakannya untuk memperbaiki pedang dewa? Bahkan jika saya seorang pengrajin Grandmaster, saya tidak berani menyentuh batu tanpa batas ini. Ji Tian Xing juga khawatir dan ragu. Dia menganggup dan berkata, Benar, ini memang masalah yang sulit. Namun, jangan terlalu memikirkannya. Ayo gali batu tanpa batas ini dulu. Adapun cara meleburnya dan menggunakannya untuk memperbaiki pedang yang patah, kita akan memikirkan caranya nanti. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan pedang yang patah dan hendak menggali boundless stone dari Star Orefein. Raja Jin San dengan cepat menghentikannya dan berkata dengan ekspresi serius, Tuan Muda, lebih baik biarkan aku yang menambang untukmu. Ji Tian Xing tahu bahwa dia adalah Grand Master Top di bidang ini, jadi dia menganggup dan setuju. Raja Jin San menatap batu tanpa batas dan mengamatinya sebentar. Kemudian dia memegang palu perang emas gelap dengan kedua tangannya dan mengoperasikan seni rahasia dengan seluruh kekuatannya. Dia tidak menggali batu tanpa batas secara langsung. Sebagai gantinya, dia menggunakan palu perang untuk memecahkan Star Orefein di sekitar boundless stone. Dia mengeluarkan sepotong biji sebesar tangki air dari Star Orefein, meninggalkan lubang hitam besar di Star Orefein. Biji besar menutupi batu tanpa batas. Raja Jin San harus menghancurkan semua Star Orefein sebelum dia bisa mengeluarkan boundless stone. Namun, ketika dia baru saja mengambil biji tersebut dan hendak mematahkan ujung biji tersebut, sesuatu yang aneh terjadi. Dari lubang hitam di Star Orefein, cahaya darah merah gelap menyembur seperti api. Swash, swash, swash. Lebih dari 20 bola cahaya darah merah gelap keluar dari lubang hitam dan memekik saat mereka terbang menuju Ji Tian Xing dan Raja Jin San. Pada saat ini, mereka berdua akhirnya melihatnya dengan jelas. Mereka lebih dari 20 burung merah yang aneh. Burung-burung aneh itu tampak seperti burung gagak dan burung berkaki tiga. Mereka terlihat sangat aneh. Mereka pasti spesies purba. Setiap burung darah berada di sekitar Sky Origin Stage LF9, sangat dekat dengan Soul Tempering Stage. Mereka secepat kilat dan memancarkan cahaya darah yang sangat padat. Mereka memiliki kekuatan untuk membingungkan jiwa. Ji Tian Xing dan Jin San King pusing dan bingung. Bang, bang, bang. Di tengah serangkaian suara teredam, keduanya, yang tertangkap basah, dikirim terbang oleh sekawanan Blood Bird. Mereka jatuh dengan menyedihkan ke Star Vein. Namun, pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat mereka berdua sedikit bingung. Namun, keduanya langsung bereaksi dan menggunakan teknik rahasia mereka untuk menyerang kawanan Blood Bird. Desir, desir. Ji Tian Xing melepaskan cahaya pedang emas yang menutupi langit dan tanah. Dia memotong lebih dari 10 burung darah menjadi beberapa bagian dan menyebarkannya di Star Ore Vein. Raja Jin San juga mengayunkan palu perangnya dan menggunakan cahaya putih jiwa ilahinya untuk membunuh lebih dari 10 burung berdarah. Kelompok burung darah akhirnya dibunuh. Star Ore Vein menjadi tenang. Ji Tian Xing mengambil batu sebesar tangki air dan meletakkannya di cincin intersepatialnya. Kemudian, dia membawa Raja Jin San kembali ke lubang hitam dan mengamatinya dengan cermat. Di bawah lubang hitam seukuran tangki air, cahaya putih samar-samar melonjak, membentuk pusaran. Pusaran cahaya putih memancarkan kekuatan ruang. Itu seperti portal yang mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Melihat ini, Ji Tian Xing dan Jin San King saling memandang dengan terkejut dan antisipasi. Aku tidak menyangka akan ada portal di bawah batu tanpa batas. Saya bertanya-tanya ke mana portal ini mengarah. Tuan Muda, menurut pengalaman saya, pusaran ruang semacam ini yang tersembunyi jauh di bawah tanah kemungkinan besar merupakan pintu masuk ke dunia rahasia. Masuk ke alam misteri, Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan berkata dengan serius, selain alam misteri, itu juga bisa menjadi ruang alternatif. 2018 Ji Tian Xing dan Raja Jin San sama-sama memahami bahwa peluang sering datang dengan bahaya. Sama seperti barusan, mereka dikepung oleh beberapa flaming terosaurus tidak lama setelah mereka mendarat di pulau itu. Mereka terluka parah dan harus melarikan diri ke kedalaman bumi untuk bersembunyi. Begitulah cara mereka menemukan batu tanpa batas secara kebetulan. Sekarang, space vortex di depan mereka bisa menjadi pintu menuju harta karun atau jalan menuju tanah kematian terlarang. Keduanya mengerutkan kening, diam-diam merenungkan dan menimbang pro dan kontra. Setelah beberapa saat, keduanya memiliki jawaban di hati mereka. Mereka menatap satu sama lain. Raja Jin San berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Mudaji, apakah itu Star Mineral Vein atau Boundless Stoney? Keduanya adalah harta langka. Saya percaya bahwa space vortex yang tersembunyi di Star Mineral Vein pasti luar biasa dan juga misterius. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Sayang sekali jika kita tidak masuk dan melihatnya. Kami akan menyesalinya di masa depan. Ji Tian Xing menganggup dan berkata, Itu benar. Ini adalah kesempatan dan petualangan yang luar biasa. Orang biasa bahkan tidak dapat memimpikannya. Bagaimana kita bisa melewatkannya? Tidak peduli apakah bagian itu adalah harta atau tanah terlarang, apakah itu berkah atau bencana, kita harus masuk dan melihat hasilnya. Keduanya mencapai konsensus dan bersiap memasuki space vortex untuk menjelajah. Tentu saja, sebelum itu, keduanya meminum elixir untuk menyembuhkan luka mereka dan memulihkan kondisi puncaknya. Tanpa sadar, enam jam telah berlalu. Keduanya mengandalkan fisik yang kuat dan kemampuan penyembuhan diri untuk pulih dari cedera dan keterampilan mereka. Setelah mereka siap, Ji Tian Xing memegang pedang yang patah dan melangkah ke space vortex yang dibentuk oleh cahaya putih. Swash! Cahaya putih menyala dan menelan tubuhnya. Jelas, dia telah melewati terowongan spasial dan memasuki ruang lain. Raja Jin San memegang palu perangnya dengan erat dan melangkah maju dengan hati-hati. Dia akan melangkah ke space vortex. Namun, space vortex yang dibentuk oleh cahaya putih tiba-tiba menghilang. Itu menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Gold Mountain King tercengang. Dia menatap lubang hitam itu, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kekhawatiran. Bagaimana space vortex tiba-tiba menghilang? Mungkinkah hanya satu orang yang diizinkan memasuki lorong itu? Atau mungkin, hanya manusia yang boleh masuk ke tempat itu? Ini sudah berakhir. Tuan Mudaji masuk sendirian. Jika dia menemui bahaya, siapa yang akan melindunginya? Tidak, saya harus memikirkan cara untuk menghubungi Tuan Mudaji. Kalau tidak, dia pasti akan berpikir bahwa aku pengecut yang tidak berani masuk bersamanya. Raja Gunung emas cemas dan khawatir. Dia berjalan mengitari lubang hitam beberapa kali dengan palu perangnya, tetapi dia tidak bisa memikirkan cara. Hilangnya pusaran spasial secara tiba-tiba benar-benar mengganggu rencananya, membuatnya tidak berdaya. Setelah memeras otaknya untuk waktu yang lama, dia masih belum bisa menemukan solusi. Dia hanya bisa berjongkok di samping lubang hitam dan dengan sabar menunggu Ji Tian Xing keluar. Dia diam-diam berdoa di dalam hatinya, Tuan Mudaji, Oh Tuan Mudaji, saya harap Anda akan diberkati oleh surga. Tolong jangan biarkan hal buruk terjadi pada Anda. Setelah mengatakan itu, dia melihat kelapisan batu tidak jauh. Untungnya, keempat erosaurus api merah yang menjaga lapisan batu masih diam-diam bersembunyi di bawah tanah dan tidak berniat menyerang. Raja Jin San sedikit lega, dia mengangkat semangatnya dan melihat ke lubang hitam dengan antisipasi, menunggu Ji Tian Xing kembali. Us. Dengan kilatan kecemerlangan, Ji Tian Xing dengan jelas merasa bahwa dia telah melewati terowongan spasial yang misterius dan luas dan memasuki ruang alternatif. Saat cahaya putih di depannya menghilang, kakinya akhirnya mendarat di tanah yang kokoh. Dia melihat sekeliling dengan waspada. Dia memegang pedang yang patah di tangannya dan menutupi dirinya dengan lapisan perisai energi sejati untuk melindungi dari bahaya yang mungkin terjadi. Namun, ketika dia melihat sekeliling, dia segera lengah. Ini adalah dimensi alternatif yang kaya akan spiritual ki langit dan bumi dan penuh semangat. Dengan kata lain, ini adalah surga yang seperti surga. Saat ini, dia berdiri di kaki gunung setinggi seribu sang. Di bawah kakinya ada padang rumput hijau dengan bunga berwarna-warni di antara rumput harum yang tingginya setengah manusia. Di depannya adalah gunung setinggi seribu sang. Gunung itu ditutupi dengan pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi. Itu adalah pemandangan yang subur dan hijau. Di tengah gunung, ada air terjun yang lebarnya sekitar 100 meter. Itu mengalir turun dari ketinggian seribu meter dan jatuh ke kolam yang dalam di kaki gunung. Di puncak gunung, tertutup awan putih dan kabut tebal, samar-samar terlihat sebuah istana kuno berbintik-bintik. Separuh dari sudut dan kornis istana terlihat. Langit cerah selama ribuan mil. Langit biru seolah baru saja dicuci, dan matahari merah menggantung tinggi di langit. Ji Tian Xing tidak tahu di mana dia berada atau seberapa luas area ini. Namun, dia tahu bahwa ini pasti gua tempat tinggal pembangkit tenaga listrik dalam pengasingan. Untungnya, itu bukan area terlarang di mana ada kemungkinan besar untuk bertahan hidup, tetapi alam rahasia yang misterius dan kuno. Dengan pedang patah di tangannya, dia berjalan melintasi padang rumput hijau menuju gunung yang tinggi. Di kaki gunung, ada tangga batu biru selebar lima kaki. Itu mengikuti gunung yang curam ke atas dan terhubung ke istana di puncak gunung. Awalnya, Ji Tian Xing bisa terbang ke langit dan langsung mendarat di gunung untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun, ini adalah pertama kalinya dia berada di dunia rahasia yang asing ini. Secara alami, dia tidak bisa melakukan itu. Dia tidak bisa melihat keseluruhan gambar gunung dan mungkin menghadapi bahaya. Jika ada pembangkit tenaga listrik tersembunyi yang tinggal di istana kuno di puncak gunung, sikapnya yang kurang sopan pasti akan menyinggung perasaannya dan menyebabkan perselisihan yang tidak perlu. Sebentar lagi, dia tiba di kaki gunung dan hendak melangkah ke tangga batu biru. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat bahwa di tanah di samping tangga, ada sebuah tablet batu putih keabu-abuan yang tingginya lebih dari 10 kaki. Dia melihat lebih dekat. Pada tablet batu abu-abu putih, ada tiga karakter kuno dan misterius yang terukir di atasnya. Selain tiga karakter besar, ada sederet karakter kecil. Ji Tian Xing telah membaca banyak buku, baik kuno maupun modern. Setelah dengan hati-hati mengidentifikasinya sejenak, dia menyadari bahwa itu adalah karakter segel kuno Xin Yi Kuno yang tak tertandingi. Tiga karakter besar itu adalah Eastern Mountain Residence. Dan barisan karakter kecil di sampingnya adalah sebuah kalimat, kembangkan tubuh dan pikiran seseorang, amati langit dan baca dunia, berbaring mabuk di awan dan tersenyum pada dunia. Ji Tian Xing tiba-tiba dipenuhi dengan rasa hormat yang dalam. Dia berpikir dalam hati, pemukiman pegunungan timur seharusnya menjadi nama tempat tinggal gua ini. Dia tidak tahu siapa pemilik Eastern Mountain Residence untuk bisa mengatakan kata-kata yang begitu berani dan agung. Tampaknya pemilik Eastern Mountain Residence pasti merupakan pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang hidup dalam pengasingan. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki aura sombong seperti itu. Dia menghela nafas dalam hatinya dan hendak menarik pandangannya. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa tablet batu abu-abu putih itu sebenarnya terbuat dari giok putih psikis yang berharga. Tubuhnya bergetar lagi dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia berseru dengan tidak percaya, giok putih psikis adalah bahan berharga untuk memurnikan senjata. Sepotong seukuran kepalan tangan dapat dijual dengan harga tinggi 100 ribu batu spiritual. Seluruh bagian giok putih psikis yang tingginya 10 kaki adalah harta langka di dunia. Itu bisa disebut harta yang tak ternilai. 1019 ke dalam cincin luar angkasa miliknya. Giok putih psikis yang besar dan lengkap ini dapat dijual setidaknya 100 juta batu spiritual ketika dia kembali ke Central Plains. Bagaimana dia bisa melewatkan harta karun seperti itu? Setelah menyimpan tablet giok, Jitiansing melangkah ke tangga batu kapur. Namun, saat kakinya melangkah ke tangga, dia merasakan kekuatan tak terlihat muncul di tangga batu biru. Dia segera berhenti dan merasakan dengan hati-hati. Kemudian, dia menemukan petunjuk. Haha, anak tangga batu kapur yang tampaknya biasa ditutupi dengan jejak belang-belang. Jelas sudah melewati puluhan ribu tahun. Saya tidak menyangka tangga batu kapur masih bisa mengaktifkan kekuatan formasi setelah puluhan ribu tahun. Tidak bisa dipercaya. Puluhan ribu tahun, transformasi ladang laut dan murbei, bisa menghapus segalanya di dunia. Tidak peduli apakah itu ahli yang tiada taraf atau senjata ilahi yang mempesona dunia, mereka semua secara bertahap akan layu dan berubah menjadi abu dalam puluhan ribu tahun. Bahkan formasi yang kuat tidak terkecuali. Pada akhirnya, kekuatannya akan habis dan secara bertahap akan menghilang. Namun, tangga batu kapur di bawah kaki Jitian Sing masih mengaktifkan formasi dan kekuatannya kuat. Dia tidak punya pilihan selain berjalan dengan hati-hati. Perasaan spiritualnya meresap ke dalam tangga batu kapur untuk memeriksa misterinya. Namun, formasinya luar biasa. Itu tidak terlihat dan tak terduga. Tiga ribu anak tangga dari kaki gunung ke puncak gunung telah menyatu dengan seluruh gunung seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Hal yang aneh dan misterius mengejutkannya, tetapi juga membuatnya lebih penasaran dan berharap. Gerisik, gemerisik, gemerisik. Dia menggerakkan kakinya dan mengambil tiga langkah berturut-turut. Akhirnya, tangga batu kapur di bawah kakinya berubah. Empat anak tangga batu kapur tiga langkah di depannya menghilang ke udara tipis dan ruang kosong muncul. Tidak bisakah kita mendaki gunung tanpa tangga Blue Estone? Jitian Sing melengkungkan sudut mulutnya, menahan sedikit senyuman. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan hendak melangkah ke tanah di mana langkah-langkahnya hilang. Tanah yang tampaknya biasa sebenarnya melepaskan energi spiritual tak terlihat yang terkondensasi menjadi selusin bilah tajam yang ditembakkan ke arahnya seperti hujan panah. Pada saat kritis, ekspresinya berubah. Tanpa ragu, dia mengedarkan energinya dan terbang ke langit, ingin melarikan diri. Namun, tekanan tak berbentuk juga turun dari langit. Seolah-olah sebuah gunung besar menekan kepalanya, menyebabkan kakinya tidak bisa meninggalkan tanah, apalagi terbang. Sial, ini sangat berbahaya. Tangga batu kapur yang tampaknya biasa ini sebenarnya adalah jalur jebakan yang dipenuhi dengan niat membunuh. Pikiran ini melintas di benak Jitian Sing, dan dia dengan cepat memanggil Sol Rea Ping Bel menyelimuti dirinya. Peng peng peng. Lebih dari selusin bilah tajam yang terkondensasi dari energi spiritual menghantam lonceng penuai jiwa satu demi satu, menghasilkan suara keras yang tumpul. Lonceng penuai jiwa benar-benar dipukul hingga bergetar terus-menerus, mengeluarkan serangkaian suara mendengung yang tidak hilang untuk waktu yang lama. Jika bukan karena perlindungan Sol Rea Ping Bel, Jitian Sing akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Ekspresinya langsung menjadi serius. Kakinya berhenti di tangga batu kapur, dan dia tidak berani bergerak lagi. Tangga kapur ini mengandung misteri formasi susunan dan penuh dengan bahaya. Kecerobohan sekecil apapun akan mengorbankan nyawaku. Karena sulit untuk mencapai puncak, maka saya akan mundur. Dia memutar kepalanya dan melihat ke belakang. Beberapa langkah yang dia lalui sebelumnya telah lama menghilang. Huh, sepertinya tidak ada jalan kembali setelah menginjak tangga batu kapur. Aku hanya bisa terus maju. Saya harus mempelajari formasi Arrai dengan benar. Bagaimana saya bisa dengan aman melewati tangga batu kapur dan mencapai puncaknya. Dia berdiri di tangga batu kapur, mengedarkan energi dan kesadaran spiritualnya untuk mengamati dengan cermat tangga di depannya, medan pegunungan dan medan di kiri dan kanannya, dan mulai merenung dengan keras. Kaki gunung itu sunyi. Waktu berlalu dengan tenang. Sangat cepat, empat jam berlalu. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan merenung untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, kilasan inspirasi melintas di benaknya, dan dia mengungkapkan senyum lega. Aku mengerti, aku mengerti sekarang. Pemilik kediaman pegunungan timur ini membanggakan dirinya atas kemampuannya untuk mengamati langit dan melihat dunia. Jelas, dia adalah ahli tertinggi yang melampaui Sol Refinement Realm. Dia tinggal di sini dalam pengasingan dan dengan santai mengatur formasi susunan yang dapat menggabungkan tangga batu kapur dengan langit dan bumi, meminjam kekuatan langit dan bumi untuk mengoperasikannya. Bahkan setelah puluhan ribu tahun, selama gunung ini tidak hancur, formasi susunan tidak akan layu dan menghilang. Jika saya ingin menghancurkan formasi susunan, saya harus meminjam kekuatan langit dan bumi untuk bertarung dengan kekuatan. Dia memikirkan cara untuk memecahkan formasi susunan dan segera mulai bertindak. Dia mengedarkan energinya dan mengaktifkan Sol Reaping Bell untuk melindungi dirinya sendiri. Dia meledak dengan seluruh kekuatannya dan menyerang ke depan. Us! Sol Reaping Bell melindunginya saat dia menerobos ruang kosong dan bergegas maju secepat angin menuju tangga batu kapur. Lusinan bila cahaya putih tajam ditembakkan dari tanah coklat ke abu-abuan dan menyerangnya dari segala arah. Bam! 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 Dalam serangkaian suara teredam, Sol Reaping Bell bergetar dan mengeluarkan suara mendengung yang tumpul. Jitian Sing akhirnya melintasi ruang kosong sepuluh langkah jauhnya dengan susah payah. Saat dia mendarat di tangga batu kapur, wajahnya sudah pucat dan darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Kekuatan Sol Reaping Bell hampir habis. Itu redup dan tidak lagi memiliki kekuatan. Untungnya, dia berhasil menerobos ruang kosong dan mendarat di tangga batu kapur. Dia berhasil mulai memecahkan formasi susunan. Maju empat langkah, mundur dua langkah, maju tiga langkah, mundur satu langkah. Dia bergumam dengan suara rendah. Dia mengambil empat langkah berturut-turut dan kemudian mundur dua langkah. Tangga kapur memang aman dan tidak melepaskan serangan yang kuat. Dia diam-diam meneriakan formula untuk memecahkan susunan dan meminjam kekuatan langit dan bumi untuk mengimbangi kekuatan formasi susunan di tangga batu kapur. Dia terus memanjat. Tanpa sadar, satu jam telah berlalu. Dia maju dan mundur ribuan langkah. Akhirnya, dia melewati lebih dari seribu anak tangga dan tiba di pinggang gunung. Selama proses ini, dia aman dan sehat. Lebih dari seribu tangga batu kapur menghilang satu demi satu. Namun, ketika dia mencapai pinggang gunung, dia bisa merasakan bahwa kekuatan formasi susunan di tangga batu kapur telah berubah. Sejalan dengan itu, metodenya untuk memecahkan formasi susunan harus berubah. Selain itu, jika dia mengambil langkah yang salah, dia akan diserang balik oleh formasi susunan yang akan lebih kuat dan berbahaya. Namun, dengan pengalaman sebelumnya, Jitiansing percaya diri dan menemukan trik untuk memecahkan formasi susunan. Dia berdiri di tangga batu di pinggang gunung dan dengan hati-hati mengamati dan merenungkan selama dua jam sebelum dia menemukan cara untuk memecahkan formasi susunan. Empat jam kemudian, dia akhirnya melewati lebih dari seribu anak tangga dan mencapai puncak gunung dari pinggang gunung. Ketika kakinya meninggalkan tangga batu kapur dan berhasil mencapai puncak gunung, dia santai dan menghela nafas lega. Dia beristirahat sejenak sebelum melangkah ke alun-alun di puncak gunung. 1020. Istana yang tampak kuno itu jelas sudah ada di sana selama puluhan ribu tahun. Dinding dan permukaan batu berbintik-bintik dan terkelupas, dan ada retakan besar. Kornis segidelapan istana awalnya sangat indah dan indah, tetapi sekarang telah rusak, dan bahkan beberapa sudut kornis telah rusak. Ji Tianxing menyelidiki dengan kesadaran spiritualnya dan menemukan bahwa masih ada barisan besar yang melindungi istana. Meskipun kekuatan susunan itu telah dilemahkan secara ekstrim, itu masih merupakan jiwa roh. Namun, itu adalah formasi tingkat jiwa primordial. Bahkan jika hanya tersisa 10% dari kekuatannya, itu masih bukan sesuatu yang bisa dia hancurkan dengan mudah. Gerbang istana tertutup rapat, dan perisai formasi susunan tak terlihat menyelimuti seluruh istana. Alun-alun besar itu diaspal dengan diokroh surgawi yang berharga, dan itu kebetulan berbentuk persegi, seperti papan catur besar. Di tanah alun-alun, batu bat emas gelap ditata dengan garis silang. Alun-alun dengan radius 200 meter ini memang merupakan papan catur yang sangat besar. Ada lebih dari selusin bidak catur di papan catur, dan ada lebih dari selusin patung batu yang lebih tinggi dari seseorang. Beberapa diukir sebagai singa, beberapa sebagai harimau, dan beberapa sebagai citah, gajah raksasa, dan elang terbang. Meskipun setiap pahatan batu terlihat hidup, dan pahatan binatang terlihat sangat hidup. Namun, pahatan batu ini sudah terlalu lama ada di sana, dan berbintik-bintik dan penuh retakan. Ada juga dua tumpukan pecahan batu abu-abu di sisi timur dan barat alun-alun. Jitiansing mengamati sejenak dan menemukan bahwa itu adalah pecahan dari banyak patung batu binatang buas, dan mereka dihancurkan oleh seseorang. Tampaknya pemilik Eastern Mountain Residence menggunakan alun-alun sebagai papan catur dan bermain catur di sini. Dia memainkan catur binatang di zaman kuno, dan saya telah melihatnya di buku-buku kuno sebelumnya. Itu adalah sejenis catur yang ganas dan mematikan, dan itu berisi daul langit dan bumi, dan kebenaran seni bela diri. Sampai sekarang, catur binatang purba telah hilang selama bertahun-tahun, dan hanya sedikit orang yang masih mengetahuinya. Aku ingin tahu dengan siapa pemilik Eastern Mountain Residence sedang bermain. Apa hasil akhirnya? Jitiansing berdiri di alun-alun, menatap selusin bidak catur yang tersisa di papan catur, dan tidak dapat memahaminya setelah lama mengamati. Tak berdaya, dia hanya bisa meletakkan catur binatang untuk saat ini dan menyeberangi alun-alun ke gerbang istana. Pintu perunggu kuno sudah lama berkarat. Bahkan pengetuk pintu dan ukiran binatang mitos di pintu telah berkarat dan rusak. Dia berdiri di depan pintu dan membuka mata Dharma hati murni miliknya. Dia menggunakan indera spiritualnya untuk dengan hati-hati mengamati susunan itu dan merenungkan bagaimana memecahkannya. Satu hari, dua hari, tiga hari. Jitiansing tenggelam dalam keajaiban formasi susunan tingkat roh primordial, memeras otaknya untuk memikirkan cara untuk memecahkannya, dan benar-benar melupakan berlalunya waktu. Sangat cepat, lima hari berlalu. Baru pada pagi hari ke-enam dia akhirnya terbangun seperti dari mimpi dan menutup matanya. Kemudian, ketika dia membuka matanya lagi, matanya jernih dan tegas, melonjak dengan sedikit kegembiraan. Dia perlahan mengulurkan tangannya, dan cahaya kemasan melonjak di telapak tangannya. Dia melambaikan telapak tangannya dan menembakkan busur cahaya, yang diringkas menjadi pola misterius dan menuangkannya ke gerbang perunggu. Setelah mengulanginya lebih dari seratus kali, dia kelelahan, dan setengah dari kekuatannya telah habis. Baru pada saat itulah pintu perunggu menyala dengan cahaya kemasan redup. Setelah bergetar beberapa kali, perlahan-lahan terbuka ke kedua sisi. Besar. Setelah sepuluh ribu tahun, formasi besar esens Solgret telah melemah sedemikian rupa, namun saya benar-benar dapat menghancurkannya dengan tangan saya sendiri. Ini benar-benar tak terbayangkan. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia bangga dengan pencapaiannya dalam formasi susunan. Setelah pintu perunggu terbuka, dia tidak sabar untuk melangkah melewati pintu dan memasuki istana untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Di belakang pintu ada halaman yang luas. Awalnya, halaman seharusnya bersih, jalan batunya lebar, dan seharusnya ada pohon roh langka, bunga roh, dan tumbuhan langka di taman. Namun, halaman itu sekarang dipenuhi debu, yang telah mengembun menjadi tanah yang keras. Hanya ada tanah dan abu mengambang yang tersisa di kebun. Pohon roh dan tumbuhan langka telah lama berubah menjadi abu dan meleleh ke dalam tanah. Ji Tian Xing berjalan melalui halaman, dan saat dia berjalan menuju aula utama, dia merenungkan, kediaman gunung timur ini seharusnya menjadi kediaman gua dari pembangkit tenaga listrik tertentu dari 10 ribu tahun yang lalu. Sekarang 10 ribu tahun telah berlalu, bahkan jika pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi itu memiliki kekuatan dewa, dia seharusnya sudah meninggal. Saya hanya berharap pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf ini meninggalkan beberapa warisan rahasia atau harta langka di kediaman gua-nya. Hanya dengan begitu perjalanan berisiko saya di sini tidak akan sia-sia. Setelah beberapa saat, dia mencapai pintu masuk aula utama dan mengulurkan tangan untuk mendorong pintu yang berat itu. Yang sedikit memalukan adalah pintu yang terbuat dari star iron halus terlalu berat. Ketika dia mendorong pintu, dia menggunakan terlalu banyak kekuatan dan langsung mendorong kedua pintu itu ke tanah, menabrak aula utama dengan ledakan keras. Seluruh kusen pintu telah hancur. Dua pintu star iron halus seberat 50 ribu pon telah menghancurkan dua lubang besar di lantai aula utama dan retakan padat muncul. Besi bintang halus, ini juga merupakan bahan berharga untuk menyempurnakan harta karun sihir tingkat jiwa. Pemilik Eastern Mountain Residence benar-benar menggunakannya sebagai pintu. Sayang sekali. Ji Tian Xing menghela nafas dalam hatinya. Dengan sikap hemat, dia mengangkat kedua pintu itu dan memasukkannya ke dalam ring spasialnya. Kemudian, dia dengan hati-hati mengamati aula utama yang remang-remang. Aula utama yang luas didekorasi dengan sangat sederhana. Selain enam pilar vermilion yang menopang kubah, hanya ada beberapa pahatan batu di aula utama dan beberapa mural gunung dan sungai di dinding. Selain itu, bahkan tidak ada singgah sana di aula utama. Hanya ada sajadah yang terbuat dari giyokro api surgawi yang ditempatkan di kursi kehormatan di aula utama, ditutupi lapisan debu yang tebal. Ji Tian Xing melambaikan tangannya untuk menyapu lapisan debu yang tebal. Baru pada saat itulah sajadah muncul kembali di siang hari, bersinar dengan kecemerlangan merah tua dan memancarkan energi yang bergejolak dan keras. Tak ayal, sajadah yang tak ternilai harganya ini juga menjadi miliknya. Dia berjalan di sekitar aula utama dan tidak menemukan harta berharga. Kemudian, dia meninggalkan aula utama melalui pintu samping dan memasuki ruang kerja. Studi ini sangat luas dan cerah. Dekorasinya sederhana dan elegan, dan suasananya luhur. Tentu saja, setelah 10 ribu tahun, tidak peduli betapa elegannya ruang belajar itu, setelah ditutupi oleh lapisan debu yang tebal, itu menjadi kusam dan biasa saja. Apalagi tanah dan dindingnya sudah retak dan terkelupas. Beberapa rak buku batu juga rusak. Banyak buku yang tertata rapi di rak buku telah lama terkikis menjadi abu. Tanah dipenuhi kerikil, ditutupi abu dan halaman lapuk. Ketika angin bertiup, mereka berubah menjadi debu. Melihat pemandangan ini, Ji Tian Xing menghela nafas dalam hati. Huh, awalnya aku ingin menemukan beberapa petunjuk dalam penelitian ini untuk memahami pemilik Eastern Mountain Residence. Saya tidak berharap ruang belajar menjadi begitu terkorosi. Tidak peduli buku apa itu, setelah 10 ribu tahun, itu akan berubah menjadi debu. Dia menggelengkan kepalanya karena kecewa dan hendak berbalik dan pergi. Namun, dari sudut matanya, dia melihat sebuah kotak emas gelap terkubur ditumpukan kerikil di sudut. Dia mengambil kotak logam yang tampak seperti peti harta karun kecil. Setelah membukanya, dia melihat sebuah buku kuno berwarna hitam di dalamnya. Buku kuno itu tidak terbuat dari kertas, melainkan dari logam khusus yang sedingin es. Di sampul buku kuno hitam itu ada lima karakter emas tua kuno. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!